selamat menikmati barang yang berguna dalam hal ini nanti saya akan bikin sebuah lampu hias atau lampu tidur yang sangat keren oke langsung kita potong saja disini ada 6 buah wadah atau tempat ya kita cuma membutuhkan satu saja ya cukup kita ambil satu buah saja disini masih tersisa 5 buah nanti kita bisa bikin lampu yang banyak ya oke setelah seperti ini sudah cukup langkah selanjutnya kita siapkan dulu kabel USB kita ambil bagian yang ini kita potong saja oke disini adalah pin positif ini biasanya dengan kabel warna merah disini dan disini pin negatifnya dengan kabel warna hitam sementara yang tengah tidak kita pakai ini biasanya warna hijau dan putih langkah selanjutnya kita siapkan lampu light RGB atau red green blue ini nyalanya bisa gedip-gedip merah hijau dan biru atau bisa dikenal juga dengan lampu layang-layang ini biasa dipakai di layangan kalau di tempat saya ini harganya kisaran 1000 rupiah ini di toko elektro dan kita perhatikan untuk bagian penampang yang lebar ini adalah pin negatif atau yang biasanya kakinya pendek ini adalah pin negatif sedangkan kakinya panjang pin positif atau di dalam yang tidak lebar ya kalau yang lebar negatif kalau yang sedikit ini positif oke selanjutnya kita siapkan resistor 10 ohm warnanya coklat hitam-hitam emas ini fungsinya supaya lampunya nanti tidak mudah putus atau lebih awet lagi ya oke kita sambung di kaki positifnya kita perpendek dulu resistornya kita ukur dulu kita potong bagian kaki positifnya dan kita sambung dengan resistor ini oke seperti ini hasilnya setelah itu kita pasang di colokan USB ini ya kita ingat tadi disini adalah positifnya sementara disini adalah negatifnya untuk kaki resistor dapat pin positifnya disini sementara yang kaki langsung led ini ke negatifnya seperti ini oke sebelum kita masukkan ke tempatnya ya ini adalah tempat lampunya nanti dan kita lem nanti kita coba dulu apakah lampu ini sudah hidup lampu keren ini dengan menggunakan tegangan 5 volt atau tegangan USB dan bisa pula menggunakan powerbank disini saya coba dengan menggunakan charger hp dulu sudah nyala ini ya oke lampu ini sudah nyala sebelum dipastikan jadi jangan dimasukkan atau dilem dulu sekarang kita masukkan disini oke sudah tepat sekali dan setelah itu kita kasih lem bisa pula kita tambahkan dengan isolasi ya oke supaya lebih kuat kita bisa menggunakan isolasi seperti ini oke nanti teman-teman bisa bikin yang lebih rapih sesuai dengan selera ya ini karena di video tutorial cuma untuk menerangkan bagaimana cara membuatnya oke langsung kita coba saja ya kita lihat kita matikan dulu lampunya dan kita saksikan ini adalah lampu yang sangat keren oke selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba